Halo, halo, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 2 GKB Gesik Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Dan tetap dalam rindu Tentang perilaku hidup disiplin Nah, siapa nih Disini yang sudah menerapkan hidup disiplin? Keren kalau kalian Sudah menerapkan hidup disiplin Coba simak materi ustada ini Sampai selesai ya Jangan di skip Apa itu disiplin? Nah, sebelum kita belajar Tentang apa itu disiplin Surat Al-Asr Ayat 1-3 Surat Al-Asr artinya Demi masa atau Demi waktu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Yang ketiga Yang ketiga Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Dan saling berpesan dengan kebenaran Dan saling berpesan dengan kesabaran Nah, ini ada lagunya Lagunya itu kurang lebih seperti ini Demi masa Sesungguhnya manusia kerugian Melainkan Yang beriman Yang beriman Dan beramal soleh Jadi, anak-anak Kalau kalian tidak ingin Termasuk ke dalam golongan Orang-orang yang merugi Kalian harus Menjadi orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Dengan cara apa? Saling berpesan Dengan kebenaran Dan kesabaran Nah, begitu pentingnya Waktu Sampai Allah menurunkan surat yang Artinya Demi waktu Atau demi masa Apa sih disiplin itu? Perilaku disiplin adalah Disiplin Artinya Patuh atau tunduk pada aturan Disiplin merupakan Kunci hidup sukses seseorang Nah, kalau kalian pengen sukses Kalian harus memegang Teguh Disiplin ya Harus menerapkan Hidup disiplin Dalam Islam pun Memerintahkan umatnya Untuk hidup disiplin Dengan cara apa? Allah sudah Memerintahkan kita Untuk sholat lima waktu Yang dimana Sholat itu Sudah diatur Dan ditentukan waktunya Seperti sholat subuh Ya Setengah lima Jam empat Itu waktu subuh Zuhur Ya Siang Jam setengah dua belas Jam dua belasan Asar juga begitu Jangan sampai maghrib Kamu Kamu laksanakan Di jam Sepuluh Pagi Gak boleh Isya Kalian Dirikan di jam Dua Siang Gak boleh Jadi harus tepat Dengan waktunya Nah Sholat lima waktu itu Yang kita kerjakan Mengajarkan tentang Kedisiplinan Karena Sudah diatur Waktunya Berbicara tentang Disiplin waktu Kita harus Ingat lima perkara Sebelum lima perkara Apa itu Lima perkara Sebelum lima perkara Ingat lima perkara Sebelum lima perkara Apa saja Dari Ibn Abbas Rodhiallahu'an Ibn Abbas itu siapa Us Ibn Abbas itu adalah Salah satu Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Nah Rasulullah Pernah menasihati Seseorang Yang berbunyi Nih Ini adalah Salah satu Hadis ya Kalau kalian Membaca hadis Tidak boleh Disamakan dengan Membaca Al-Quran Berbeda ya Yang artinya Manfaatkanlah lima perkara Sebelum lima perkara Yang pertama Waktu muda Sebelum datang Waktu tua Waktu mudamu Sebelum datang Waktu tuamu Maksudnya gimana Kalian kan Masih kelas dua Kita masih Diberi usia Diberi umur Oleh Allah Masih muda Kita harus memanfaatkannya Dengan baik Sebelum kita tua Kalau kita tua Kesehatan kita berkurang Kekuatan kita berkurang Dan lain sebagainya Sudah menurun semuanya Yang kedua Waktu sehatmu Sebelum datang Waktu sakitmu Mumpung kita masih sehat Masih seger Buger Kita memanfaatkan Waktu dengan sebaik-baiknya Sebelum kita Jatuh sakit Yang ketiga Masa kayamu Sebelum datang Masa kefakiranmu Kita Ketika diberi Allah Harta kekayaan Diberi Allah Rezeki yang melimpah Kita harus memanfaatkannya Dengan baik Dengan cara bersedekah Infak Berbagi dengan sesama Dan lain sebagainya Jangan sampai Kalian pernah berpikir Infak itu membuat miskin Bukan Kalau kalian infak Kalau kalian sodakoh Berbagi dengan orang lain Harta kita akan bertambah Bahkan Allah akan mengganti kita Dengan tujuh kali lipat Dengan apa yang kita berikan Kepada orang lain Itu janji Allah Yang keempat Masa luar Sebelum datang Masa sibukmu Ketika kita sudah Sibuk Kita akan sulit Untuk mengatur waktu Jadi kita mumpung Masih diberi Allah Waktu luang Kita harus memanfaatkannya Dengan baik Yang kelima Hidupmu Sebelum datang matimu Nah Kalau kita masih diberi hidup Oleh Allah Karena hidup ini Cuma sekali Kita harus memanfaatkannya Dengan baik Bagaimana sih Sikap pelajar yang disiplin itu Sikap pelajar yang disiplin Adalah tidak membuang-buang waktu Tidak menyianyikan waktu Memanfaatkannya dengan baik Yang kedua Tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna Jadi Waktu yang kita punya ini Kita manfaatkan dengan sebaik baginya Dengan hal-hal yang berguna Yang bermanfaat Yang ketiga Mengerjakan sesuatu Tepat waktu Tidak usah ditunda-tunda Tepat waktu On time Ya Itu adalah Ciri Pelajar yang disiplin Mengerjakan tugas Dan mendengarkan penjelasan guru Juga termasuk Sikap pelajar yang disiplin Nah kita ini kan Seorang muslim Dan khususnya Pelajar Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 2 Jadi kita harus Memiliki Sikap disiplin Dengan cara melaksanakan Semua perintah Allah Dan meninggalkan larangannya Jangan sampai Sikap-sikap ini Hanya dilihat saja Hanya dibaca saja Tapi harus Diamalkan Harus diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Kalau kita sudah Melaksanakan Sikap disiplin Kira-kira Manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah Banyak sekali Manfaat disiplin Tapi Ustazah hanya Menuliskan empat saja Yang pertama Waktu lebih teratur Yang kedua Melatih tanggung jawab Yang ketiga Memberikan rasa aman Dan yang keempat Menjadi anak yang berprestasi Siapa sih yang gak pengen Jadi anak berprestasi Semua pasti pengen ya Tentunya Jadi kita harus Menerapkan Hidup disiplin ini Kita sih Sudah menyimak Matari Ustazah Tentang perilaku hidup disiplin Semoga Matari ini Tidak hanya Dihafalkan saja Dipahami saja Akan tetapi Lebih penting Kita Menerapkan Ya Dalam kehidupan Sehari-hari Kita harus Mengamalkannya Dan Memberikan contoh Kepada Sekitar kita Untuk hidup Disiplin Dimanapun Dan kapanpun Kita berada Tetap semangat Don't forget To obey your parents Don't forget To study hard Don't forget To study Study hard ya Don't forget To riset Holy Quran And be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Jika Ustazah Kiki Ada salah Bye-bye